Halo kawan, ketemu lagi bersama saya Gaget Tarian, tentunya masih di Evinurvi Channel ya kali ini saya akan kembali mengunboxing sebuah barang yang baru saja datang dan ini saya beli dari online shop Bukalapak ya ini merupakan sport cam kawan, sport xddv dengan bentang layar berukuran LCD berukuran 2 inch ya di dalam box ini sendiri, ini sudah ada gambarnya, tentunya ada sport cam ya yang sudah berada di dalam casing waterproof xddv kawan, ini 2.0 LCD, pokoknya 2 inch ya ukuran layarnya itu ini saya pesan dengan harga 200 ribu di Bukalapak dan ini wadahnya tadi saya skip soalnya ini membuka selotipnya itu kalau dibikin video itu, lama buka selotipnya itu nanti malah boring gitu ya jadi kita langsung unboxing isi dalemannya saja ya beneran lumayan berat kawan ini kameranya sekali lagi seperti ini kameranya sudah terlihat, kamera sport camnya sudah terlihat dan sudah berada di dalam casing waterproof ya lumayan berat sih sebenarnya dengan harga 200 ribu pas, belum terlasuk ongkos kirim ya ini lumayan berat isinya ini kayak gini kawan ini mungkin sudah di oprek atau sudah dibuka ya disainannya soalnya saya suruh tes terlebih dahulu isi dalemannya itu lengkap apa enggak saya suruh buka dulu sellernya saya suruh cek gitu ya maksudnya ini ada kabel USB dan kata sellernya adapter untuk kabel USB ini enggak ada gitu ya adapter untuk ngecas gitu ya ini namanya apa ya sebentar bandek kalau disini tulisannya bandage gitu ya tapi enggak tahu bacanya apa kegunaannya juga buat apa saya kurang paham ini bandek namanya ini saya dubbing ulang dan saya baca buku manualnya ya ini lagi ini ada bandek bandage gitu ya maklum lor ongbiso rotek paham lah arti ini apa dan tentunya ada support camnya ya oke kita angkat support camnya xd dengan 180 pixel 1080 pixel seperti ini support camnya ada di bagian dalam kita buka kawan lumayan mulus sih mungkin kalau terlihat kotor itu sebenarnya ini aslinya bener-bener baru kok gitu ya dan terlihat beneran baru karena ini barang-baru kata sellernya ini beneran barang-baru gitu ya seperti ini cukup bagus ya untuk apa ya maksudnya itu untuk modenya itu lumayan modern gitu ya oke kita taruh saja ya ini namanya apa ya ini namanya kalau ditulisan di manual booknya itu tulisannya base base 1 sama base 2 base 1, base 2 gitu ya saya nggak tahu yang besar itu base 1 yang kecil itu juga base 2 ini banyak banget pokoknya isinya kawan ini pelindiran-pelindiran kayak gini ini buat apa saya juga kurang paham soalnya saya nggak pernah pakai spot scan juga walaupun pakai ya tinggal pakai biasanya cuma ditempelin di helm gitu ya ini namanya clip yang cepitan ini namanya clip saya juga nggak tahu fungsinya buat apa terus ini yang numpil ini kecil ini saya nggak juga kurang tahu oh iya ini biasanya untuk naruh spot camnya gitu ya terus dikasih laut ini juga kayak gini kawan ini biasanya ditempelin di helm gitu ya oke saya agak bingung sih ngerisim bulan-bulan kayak gini soalnya banyak sekali peniliran-peniliran yang saya nggak mudeng fungsinya apa gitu ya tapi kalau dipakai ya tentunya masih bisa oke saya lepas-lepas aja ya ini nantinya biar ngumpul jadi satu ini ini saya lepasin ulang gitu ya ini tadi kabel USB yang digunakan buat ngecas ya ini biasanya ditampil di helm kalau ini saya tahu ini helmet base namanya terus yang itu itu 3M tip itu untuk dibuka itu ngelem untuk lem ngelem double tip kayak gitu loh ya terus ini handle sepeda gunung ini saya juga pernah pakai ya sebelumnya saya pernah pakai di sport cam adik saya ini buat masang kamera tapi kayak nggak pakai waterproof gitu ya ini tadi best kalau nggak salah namanya B1 sama B2 ukurannya sudah base gitu ya saya nggak ngerti ini ini biasanya kalau saya itu kalau di sport cam yang satunya itu biasanya pakai ini terus ditaruh di helm diklikkan ke helmet base jadi ya ini bisa diatur posisinya kamera mau ke bawah atau ke atas gitu ya ini juga ada lagi kawan ada dua yang satunya agak kecil yang satunya besar saya kurang paham ya ini tapi dengan harga 200 ribuan 200 ribu pas 200 ribuan ya kalau ditambah angkos kirim 233.000 ini angkos kirimnya 33.000 dari Jakarta keblitar gitu ya ini ada kawat namanya wear rob wear rob gitu ya kalau di buku manual manual booknya wear rob saya juga nggak tahu ini fungsinya buat apa ini helmet tadi ya helmet base ini di biasanya di ini selotifnya dibuka terus ditempel di atas helm gitu ya kayak gini kawan 3m tip ya ini kayak double tip gitu ini dengan harga 200 ribu mendapatkan barang sebanyak ini untuk kualitas videonya atau kualitas kameranya saya kurang-kurang yakin gitu ya tapi nanti kita coba ini masih ada lagi liga satu tadi kedua ini tadi udah kayaknya kok belum ya kok jadi bingung banyak kembalikan dikembalikan lagi nggak tahu ya ini terus ini ini Ribbon semuanya disini ini kalau di sepeda motor sepeda motor itu buat ngerang buat menyatukan kabel-kabel gitu ya biar tidak semerawut gitu ya dan ini waterproof cash yang di depan kalau misalnya yang misalnya sudah rusak ini penggantinya gitu ya harganya 200.000 kawan pas 200.000 pos ongkos kirimnya kalau dari selernya saya ke tempat ku itu pakai jne itu bayarnya 33.000 gitu ya ini ini pengganti ini ya kalau misalnya ini udah rusak dan masih ada satu lagi ternyata muka video ini jadi bisa jadi pertimbangan ya kalau kalian mau beli support camp harganya ini 200.000 dibubahkan di lapak-lapak lain itu ada loh per camp yang harganya itu cuma 100ribuan gitu ya ini lihat dapat sebanyak ini kawan harga 200.000 dapat sebanyak ini dan ini tadi padahnya ya harga 200.000 dapat sebanyak gini saya enggak paham dengan kualitas videonya nanti kayak gimana saya juga enggak berharap banyak ini tadi kompon kutusnya pasti kompon kutusnya ya di dalam ternyata ada manual book ya dan tambahan kawan ini saya edit ya saya edit atau saya dubbing ulang ya soalnya ternyata di dalamnya itu di dalam manual book itu ada kayak kain gitu loh kayak kain ngelap dipakai buat lap itu jadi terbanyak ini di dalamnya itu masih ada kain lap biasanya kalau kalian pasang tempered glass di HP itu bisa dikasih kain lap supaya untuk lap kain yang halus itu loh itu disini juga dapat dua gitu ternyata di dalam yang di dalam manual manual booknya itu ada kain lapnya ternyata gitu ya jadi enggak saya keluarkan jadinya enggak kerekam gitu ya kayak gini kawan sekali lagi xd-1080 pixel dan kawan ternyata setelah saya coba nyalakan itu ini enggak nyala gitu ya terus saya coba keluarkan dari ini waterproofnya ini support camnya ini nggak bisa mungkin terlalu apa ya nggak paham pokoknya terlalu lengket dengan terlalu sempit mungkin jadi ukurannya itu nggak bisa dikeluarkan susah dikeluarkan kalau udah terlanjur masuk gitu ya ini aku paksa aku congkel pakai cadet besi ini ini sampai kebuka di depannya itu bisa dilihat nggak tahu ini nanti bakal rusak atau enggak tapi saya yakin enggak soalnya nggak bisa dibuka beneran lihat ini di dalamnya itu sudah sampai kebuka gitu ya ini nggak bisa dikeluarkan nggak tahu kenapa gitu ya mungkin karena saking mepetnya gitu ya saking ngepressnya gitu ya antara waterproofnya sama sama support camnya itu saking ngepressnya saking ngepressnya jadi susah untuk di kalau udah terlanjur masuk itu sudah dilepas ini saya tadi saya cong songkel pakai cadet besi gitu ya dan akhirnya bisa kawan tapi lihat ini sudah renggang gitu ya ini sudah renggang sekarang kita buka aja ya ini ya orang ini juga bukaan kok gitu ya ini beneran baru kawan ini dan ini Mas tadi itu saya coba pencet-pencet itu nggak nyala karena kata selernya saya cat selernya itu katanya baterainya habis gitu ya karena disana itu ditempat selernya itu sebelum dikirim tuh dicoba dulu dan dimasukkan baterainya gitu tadi awalnya katanya baterainya itu enggak 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 dimasukkan setelah dimasukkan kan jadi sampai disini karena lama lebih dari lima hari jadinya baterainya habis gitu ya kayak gini kawan di bagian yang saya lepas tadi itu ada tulisannya XD ya 108 1080p dan itu ada tombol power on off gitu ya ini tadi sayang saya congkat tadi berat-berat tapi nggak papa lah harganya juga cuma 200 ribu dan ini juga masih berfungsi dengan baik gitu ya ini kita coba rekatkan kembali ini memang bisa dibuka kok ternyata ini kamera depannya seperti ini kita tutup lagi ya soalnya ini kita tes kameranya nanti ini bisa ternyata nyala apa enggak ya soalnya ini kata selernya tadi baterainya memang habis karena waktu pengiriman itu dari seler ke tangan sampai disini itu lebih dari lima hari gitu ya kita coba lihat kita coba cabut baterainya kawan berapa mAh ya ini baterainya ya seperti ini baterainya pakai li-ion oke kita masukkan aja ya kita cas untuk review yang lain-lain kita review di video selanjutnya ya untuk hasil tas kamera sama yang lain-lain juga gitu ya ini kita cas saja dulu takutnya ini nanti nggak nyala gitu ya maaf ini baterai saya habis yang untuk rekap ini ya kayak gini tadi agak berat-berat ya ini sudah saya coba nyalakan tapi nggak bisa karena kata selernya baterainya habis gitu ya harus di charge dulu oke ternyata setelah saya cas memang nyala kawan dan seperti ini hasilnya dengan banyaknya perindilan-perindilan tambahan gitu ya dan harganya hanya 200 ribu saya memang tidak terlalu berharap gitu ya tidak terlalu berharap berlebihan pada hasil rekaman hasil foto kamera sport cam ini gitu ya mengingat harganya yang hanya 200 ribu dan banyaknya barang-barang perindilan lain yang ikut disertakan di dalam box ya jadi untuk hasil kameranya saya memang tidak terlalu berharap banyak gitu ya namanya juga hanya 200 ribu gitu ya kalau menurut saya sih ini kameranya lumayan agak parah ya kayak HP HP jadul gitu ya hasilnya tapi kita lihat saja nanti ya untuk tes kameranya ini kita charge dulu beberapa jam seperti ini tampilan menunya mungkin kurang jelas ya karena kamera kamera itu biasanya ngeblur oke kawan cukup sekian saja ya video video saya kali ini kalau kalian suka silahkan like share dan komen jangan lupa juga untuk subscribe semoga lagi-lagi video ini bisa menjadi pertimbangan kalau mau beli gitu ya kameranya lumayan parah sih gitu ya Oke kalau tidak suka enggak papa enggak usah ditonton tapi jangan di dislike wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh